Terima kasih telah menonton Terjalanan goib gitu kan sama timnya sendiri Mungkin yang gak tertangkap kamera ada hal apa aja sih yang pernah dihalamin gitu Sama Kak Sarah dan tim Banyak Yang mungkin paling parah gitu Yang terjadi off-camp Sebenernya sih udah sempet di-share juga Yang terjadi off-camp itu banyak sebenernya Tapi kebanyakan bukan dari sosok yang ikut dari lokasi Tapi justru malah gangguan dari orang-orang Oh gangguan dari orang-orang Biasa Biasa Tapi awal-awal pas tau itu adalah kiriman orang Semuanya takut lah Kan kayak Gak enak rasanya gitu Cuman karena ini udah 10 tahunan lebih Akhirnya dari situ belajar Mau gak mau gimana cara mendeteksi mereka Membedakan energi yang dateng apa Nah jadinya bisa bantuin orang-orang Jadi bisa bantuin temen-temen Kalau misalnya Kenapa ada apa gitu Jadi bisa Gak buka praktik ya Tapi kayak bantuin temen-temen aja Kalau misalnya ada sesuatu Bantuin bersihin Ya karena kan setiap setiap tahun dikasih gempuran kayak gitu Akhirnya belajar Belajar apa Gimana cara untuk Jangan sampe Kena Gimana cara musirnya Mau sampe belajar seperti itu Ya apa gak mau Gak lama mungkin Gak lama mungkin Ya selama Selama dikirimin itu Sampai hari ini Ya masih terus belajar Karena kan pasti Yang dateng ntar ada lagi Yang dateng nanti Lebih kuat lagi Itu Pusing Capek Tapi ya Kemanapun Kita pergi Pasti Kalau misalnya Udah memilih jalan ini Misalnya aku nanti suatu hari Udah gak bikin konten Youtube lagi Kan pasti akan berjalan terus Setiap hari Sampai nanti aku mati Bagikan Sarah Tahun-tahun gitu bertahan Ke penelusuran Itu Perjalanan berikutnya Gitu bertahan Tapi ada Kekuasan batin apa sih Sampai dia kak Sarah tuh Bertahan gitu Stay disitu terus Karena Pendapatkan Cerita dari mereka Yang bisa dibagikan ke orang banyak Aku belajar sesuatu Dari situ Harapannya Banyak orang yang Bisa mendapatkan hal yang sama Dan ternyata terbukti Banyak Yang suka kirimu Dem Apa segala Kayak Curahan hatinya gitu Terima kasih ya kak Setelah nonton episode ini Mengubah hidup saya Gitu Jadi Hal-hal kecil kayak gitu Untuk buat aku Yang bikin semangat Kayaknya Ya udah deh emang Sekuatnya Sekuatnya Kalau misalnya emang Masih di Zika Ya aku Akan Berbagi cerita terus Ya kan Kak Sarah udah Sampai di dunia ya Mencari Sebuah hal yang mungkin Pengen cari tau gitu Sama Kak Sarah Ada sebuah Fenomena atau cerita Urban Legend gitu Tapi sampai detik ini Yang masih penasaran sama Kak Sarah Itu yang pengen Yang pengen aku tau Ya Sebenernya sih Aku gak pengen tau apa gitu Tapi kayak Kadang-kadang suka Pasrah aja Kayak Tidak menencanakan sesuatu Tapi Kok tiba-tiba Datang ke suatu tempat Yang memang Seharusnya kita harus kesana Gitu Pasti akan ada hal Baru lagi Yang dipelajari Gitu aja sih Jadi kayak udah Pasrah aja Jadi kalo misalnya kayak Tiba-tiba Oh pengen kesini Tapi kita gak pernah tau juga Yang mau Yang ada disitu tuh apa Gitu Pasti nanti akan ada aja Selama ini ya Selama ini ya Perjalanannya selalu Mas Tani gitu Melihat Perjalanan goyuknya Mbak Sarah Selama Belasan tahun ya Boleh masalah ya Kan Mas Jumi juga Memani gitu Walaupun di goyuk layar Kalau di gulang khawatir Ya khawatir Cuma karena kita ngejalaninnya bareng Ya Setelahnya apapun yang dihadapi Ini kan bersama Dan itulah Kenapa Saya memilih akhirnya juga Barengan terus sama Sarah Ya karena tadi itu Setidaknya Kalo ada apa-apa Minimal saya samping dia Jadi kekhawatirannya kan jadi lebih kurang Dibandingkan kalo misalnya Di syuting gak ada saya Itu kan lebih khawatir Tapi kejadian yang paling parah Apa sih Pak Yang di alami di Makasara Yang sampai akhirnya Bikin panik juga Walaupun bagaimana Di sisinya Kak Kejadian yang paling parah Kejadian yang paling parah itu Ya pas pada saat yang di Amerika itu Jadi dimana Ada hal yang Kita tidak terbiasa dengan Hantu yang disana gitu Dan disana kan lebih Hostile Agresif Agresif Lebih agresif Nah itu yang Yang akhirnya sampai Sarah tuh Kayak dicekek Terus lehernya kayak Urat Uratnya keluar semua Nah itu yang sempat yang Paniknya disitu Karena kan gak tau nih Mau ngapain maksudnya Hakunya ini Dan mereka cara berkomunikasinya beda Dengan kita yang di lokal Itu sih yang paling Buat saya yang paling Oke Sampai jumpa Sampai jumpa